Hai teman-teman semua video kali ini cocok banget buat kalian yang punya cukup waktu luang karena di tutorial kali ini kalian bisa dapetin penghasilan tambahan dengan bekerja sambilan atau kerja part time di website ini hanya dengan mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti foto produk, tanya jawab, entry data dan lain-lain website ini bukan penyedia jasa freelancer tapi website berbasis part time yang dimana kalian dijamin akan langsung bekerja apabila kalian merasa cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan kepada kalian nah apakah kalian tertarik untuk mencoba? simak terus video ini ya ya halo teman-teman semua ketemu lagi di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya seperti biasa di video kali ini gue masih membahas cara menghasilkan uang dari internet ya di video kali ini gue akan share cara menghasilkan uang dari internet dengan hanya kerja sambilan atau part time di clickworker.com tutorial kali ini bisa dilakukan oleh kalian semua atau siapapun juga tanpa harus memiliki skill atau kemampuan khusus di bidang tertentu ya teman-teman karena kebanyakan pekerjaan yang disediakan di clickworker.com ini merupakan pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya biasa kita lakukan seperti mengambil foto, mencatat, tanya jawab, dan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya dan untuk menjadi member di clickworker ini gratis banget ya teman-teman gak dipungut biaya sama sekali dan karena lowongan pekerjaan yang disediakan di clickworker ini merupakan pekerjaan-pekerjaan ringan jadi biasanya bayarannya tuh gak terlalu gede-gede banget ya teman-teman rata-rata di bawah 5 dolar per pekerjaannya tapi karena lowongan pekerjaan di clickworker ini hampir selalu ada tiap harinya dan tingkat persaingan di website ini juga terbilang cukup kecil jadi gue sangat merekomendasikan website ini buat teman-teman yang mau nambah penghasilan untuk sekedar jajan sehari-hari nah buat kalian yang mau tau gimana cara mulainya dan apa aja yang perlu kita siapkan, simak terus video ini ya nah buat kalian yang mau daftar, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya link pendaftarannya atau kalian bisa langsung buka browser kalian dan kalian langsung klik atau ketik clickworker.com clickworker.com nah kalau udah nanti kalian bakalan dibawa ke halaman seperti ini ini ada using cookies, kalian klik accept aja kemudian disini klik register nah untuk register disini kalian register sebagai worker disini, register now is free of charge oke, klik yang ini kemudian dia akan loading beberapa saat nah kalau udah disini nanti bakalan ada tampilan seperti ini ini countrynya kalian isi Indonesia di bagian kolom country disini ya Indonesia nah kemudian disini nanti ada salutation ini panggilan kita mister atau misis kalau cewek kalian isi misis kalau cowok pilih mister disini gua pilih mister ini title atau gelar kalau misalkan ada kalian isi aja kalau enggak nggak usah diisi ini nama pertama kalian gua isi maijun lalu nama akhir si naga kemudian companynya nama perusahaan kalau misalkan kita punya perusahaan tapi kalau nggak nggak usah diisi juga nggak apa-apa ini tanggal lahir ya diisi ini gua isi asal aja kemudian street alamat ini yang ada tanda bintang wajib diisi alamat misalkan isi jalan kenangan kode 21054 city misalkan Surabaya state jawa timur provinsi ya yang dimaksud state kemudian disini alamat email masukin gua masukin yang ini tadi lalu ulangi lagi disini udah bener login detail login name nama login yang bakal kita pakai disini gua pakai maijun si naga tanpa spasi kemudian disini masukin passwordnya yang bakalan kita pakai untuk nanti masuk akunnya kemudian ulangi passwordnya sip kalau udah pilih timezone disini timezonenya pilih yang Indonesia ya yang Jakarta nah ini Jakarta plus 7 kemudian disini kalian klik I'm of a legal age oh ya untuk batas usia di clickworker ini sendiri dibatasi ya minimum itu si pendaftar atau si pekerja wajib berusia minimal 18 tahun jadi buat kalian yang mau daftar disini yang masih sekolah yang usianya di atas yang di bawah 18 tahun kalian isi usianya jangan di bawah 18 tahun kalian manipulasi sedikit sehingga usia kalian terlihat di atas 18 tahun oke kalau udah ini klik checklist ini klik checklist juga checklist juga kalau udah disini kalian klik sign up nah disini udah ya you have been successfully registered on clickworker.com please check your email and click on the hyperlink to fully activate your user account ya disini kita diminta untuk verifikasi alamat email kita dulu oke disini gua balik ke akun gmail gua oke disini gua buka ya ini dia ada email dari clickworker udah muncul gua ketik lalu disini gua klik yang link verifikasinya kemudian nanti bakal dibawa lagi ke tampilan clickworker.com nya oke loading beberapa saat nah sip disini adalah tampilan profile dari clickworker gua ya masih loading belum muncul semua nah disini udah nah kemudian untuk setelah di tampilan profile ini kita isi dulu profile bar kita supaya ini tampilannya profile bar kita ini penuh ya nah caranya disini kita masuk ke yang language lalu disini isi mother language mother language disini kita isi Indonesia Indonesia nah mother language ini adalah bahasa sehari-hari kita lalu kita save section kemudian disini adalah bahasa yang kita kuasai ya untuk bahasa yang kita kuasai disini pilih yang English UK untuk skillnya disini kita klik yang reading and writing atau mother tongue native language aja dah biar lebih apa lebih profesional mother tongue aja lalu disini kita save selection oke kemudian disini please select a language nah kemudian habis itu udah kan habis pilih si bahasa udah beres kemudian kita masuk ke skill nah untuk skill disini kita checklist aja semuanya karena nanti pada dasarnya pekerjaan 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 ringan pekerjaan receh yang udah pasti bisa kita lakuin nggak bakalan ribet banget disini nah kalau udah disini kita masuk ke hobbies and know-how nah hobbies and know-how ini wajib diisi ya nah jadi misalkan disini keahlian kita itu disini misalkan untuk yang bagian sport ada lifestyle ada engineering disini dipisah per kolomnya dan ada event ada komputer dan macem-macem nah disini gua contohin salah satunya disini untuk aquatic sport atau olahraga yang berhubungan dengan air itu kalian sudah bisa sekedar bisa atau udah menjadi hobi gitu kalau misalkan menjadi hobi kalian klik hobi atau kalau cuma sekedar bisa kalian klik yang know-how nah kemudian disini yang untuk cycling bersepeda kalian udah tahu cara menggunakannya bersepeda atau sekedar hobi nah kalau udah jadi hobi kalian klik hobi tapi kalau kalian orang yang cuma sekedar bisa naik sepeda klik yang ini kemudian memancing memancing udah jadi hobi atau hanya sekedar bisa kalau hobi klik yang hobi kalau yang know-how klik yang know-how nah demikian yang lifestyle engineering juga sama seperti itu ya kemudian yang komputer dan lain-lain juga semua isi semuanya sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing nah kalau udah udah beres nanti dia bakalan dibawa ke tampilan seperti ini nah kalau udah nanti bakalan muncul tampilan seperti ini ini udah beres ya progressnya udah 60% profile gua tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi isi aja semuanya sekomplit mungkin sampai profilnya 100% gitu ya teman-teman ini punya gua udah jadi di akun yang lain gua contohin nah dan di sini adalah kolom pendapatan yang dimana nanti kita dibayarnya pakai euro ya kalau untuk klik worker ini dan pemasukannya kita bisa lihat di sini nah untuk payment detailnya juga bisa dilihat di sini nah di sini ya payment detailnya untuk pembayaran sendiri kalian di sini bisa menggunakan PayPal atau Payoneer account nah untuk pembayarannya sendiri sebenarnya itu di sini yang paling populer itu menggunakan metode PayPal ya teman-teman di sini kalian bisa isi PayPal email kalian lalu verifikasi lagi di sini ulangi dengan PayPal email yang udah dicantum di sini silahkan di sini gua isi myjun.com lalu ulangi di sini sama seperti ini yang atas ini di copy ke sini kalau udah klik save oke nah kemudian di sini gimana cara dapat kerjaannya di sini gampang banget di sini kalian tinggal klik aja di sini yang bagian jobs ini kan ada bagian kolom jobs kalian klik yang home nah nanti di sini bakalan muncul tampilan homenya di sini nah ini bagian kolom jobs ya kalian klik yang bagian kolom jobs di sini itu bakal kelihatan di sini banyak kolom-kolom pekerjaan yang bisa kita lakukan di sini dan ini tuh ketika kita klik start ini kita dijamin bisa langsung dapat pekerjaan dan langsung mengerjakan gitu dan langsung dibayar juga ya teman-teman tapi untuk pembayarannya sendiri itu kita baru bisa menerima sesuai dengan perjanjian yang udah ditentukan sama setiap penyedia jasa di sini sendiri untuk yang pekerjaan yang ini take part in several survey on our collaboration partner website peanut labs nah ini payable 60 hari nah yang ini sendiri untuk pembayarannya ketika kita mengerjakan itu baru akan dimasukkan ke akun kita setelah 60 hari nah kemudian yang ini help train and authentication application nah yang ini juga kalau kita mau kerjain di sini ada 426 pekerjaan dan ini bakal dibayar setelah 30 hari nah gitu ya teman-teman dan batas waktu pengerjaannya 480 menit gitu untuk setiap pekerjaannya nah di sini ada juga pekerjaan yang ini kemudian ada yang ini kalian tinggal pilih aja mau ngerjain yang mana nah kalau yang ini special promotion ini click worker recruit click worker nah maksud dari click worker recruit click worker ini adalah ini kalau kita mau mulai misi ini misi di mana kalau kita itu ngundang teman nah gitu ya teman-teman jadi semuanya itu di sini lebih gampang ya dibandingkan dengan Latium kalau Latium itu kan sama Fiverr itu lebih fokus ke situs freelancer dan tingkat persaingannya itu lumayan tinggi jadi susah-susah gampangnya tergantung jumlah jobs dan jumlah pesaing kita berapa banyak gitu kalau jumlah pesaingnya dikit kemungkinan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu 50-70% tapi kalau misalkan pesaingnya banyak atau pekerjaannya sedang dikit maka kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga kecil nah gitu ya tapi kalau untuk di click worker ini setiap ada pekerjaan job di sini kita bisa melakukannya kapanpun kita mau gitu kita bisa melakukan pekerjaan ini kapanpun kita mau dan bakalan dapat bayaran ketika kita selesai mengerjakan pekerjaan yang udah kita dapat di sini gitu nah gue contohin di sini ya ini take part several survey ini pekerjaannya survey kalian tinggal pilih aja mana yang cocok buat kalian nah di sini ada help train and authentication application nah kalau kalian mau pilih yang kerja ini kalian klik start aja di sini nah di sini itu pekerjaannya kalian disuruh foto selfie menggunakan handphone kalian kemudian habis itu kalian fotoin juga identitas kalian nah tujuan dari perusahaan yang membuat pekerjaan ini adalah untuk mengetes kemampuan software mereka dalam mengidentifikasi 3D authentication security gitu di sini tapi kan ini berhubungan dengan wajah pribadi kita dan identitas pribadi kita gitu kalau misalkan kalian ngerasa gak nyaman nge-share identitas sama wajah kalian jangan ikutin pekerjaan ini bayarannya sendiri di sini itu rata-rata sampai 5 dolar ya kalau misalkan kalian mau ngisi atau ngikutin kalian tinggal klik aja urlnya di sini nanti ada tugasnya langsung masuk ke bagian tampilan selfie kalian tinggal selfie langsung isi identitas kalian maka kalian langsung dibayar gitu ya teman-teman nah kemudian untuk jenis pekerjaan lainnya juga banyak di sini ada survei nah untuk survei di sini ini dari peanut lab caranya di sini kita klik start kalau mau survei nah nanti bakalan muncul tugas-tugas survei di sini ini bayarannya ada yang di atas 41 cent sampai 27 cent juga ada di sini kalian tinggal pilih mau yang mana untuk yang 27 cent ke atas itu 15 menit surveinya untuk yang 41 cent itu jangka waktu surveinya 10 menit nah di sini kalian tinggal pilih mau yang mana ya teman-teman kalau udah nanti kalian tinggal isi aja surveinya sesuai yang kalian mau gitu dan masih banyak lagi pekerjaan di sini yang bisa kalian dapat untuk menghasilkan uang nah di sini kelihatannya pekerjaannya itu terbatas ya teman-teman nggak banyak tapi sebenarnya pekerjaannya itu banyak di sini banyak banget dan bahkan ada yang ngebayar sampai 100 bahkan ribuan dolar per pekerjaannya tapi syarat utamanya kita harus lolos asesmen dulu lolos asesmen itu adalah lolos ujian nah gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan lebih banyak kita harus lolos ujian dulu dengan cara mengklik link asesmen yang ini nih nah yang asesmen yang di sini nah di sini ya di sini ada kualifikasinya nah untuk di sini kalian tinggal klik aja yang ini yang kualifikasi nanti tiap orang itu bakal mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dalam bahasa Inggris kalau kalian lolos di situ maka kalian bisa dapat pekerjaan yang lebih banyak nah di sini kalian tinggal klik aja kualifikasi nanti bakalan muncul jenis-jenis pertanyaan gitu nah di sini nih nah di sini gue nggak bakalan langsung nerusin ya karena kalau misalkan ini gue sekali salah dan nggak lolos asesmen itu nggak bisa diulang sistemnya jadi harus benar-benar kalau bisa kalian ngisi asesmen ini dengan benar-benar teliti dan seksama di waktu luang kalian yang benar-benar lagi kosong gitu ini tuh kayak ujian masuk CPNS lah istilahnya gitu tapi dalam ruang lingkup internasional gitu ya teman-teman nah di sini jadi usahakan kalian itu lolos di sini kalau udah lolos di sini pekerjaannya itu bakal ke unlock atau terbuka lebih banyak buat kalian gitu ya nah kalau udah di sini kalian kalau mau lanjut kalian klik yes kalau nggak klik no atau cancel nah di sini gue cancel nanti aja gue ikut asesmennya karena kalau gagal itu nggak akan bisa ngulang lagi dan kalau mau ngulang harus pakai akun baru lagi dan ribet lagi bikinnya oke jadi gitu ya teman-teman cara ini tuh cara yang paling simple dan udah banyak dilakukan oleh orang Indonesia oh iya buat kalian yang mau pakai handphone untuk Clickworker ini sendiri udah ada aplikasinya di Playstore dan mendapat respon positif dari pengguna warga Indonesia karena pengguna warga Indonesia juga udah banyak yang pakai aplikasi Clickworker ini baik via website ataupun via aplikasi oke jadi kalau menurut gue ini sih lumayan banget ya meskipun untuk yang pekerjaan recehnya itu kecil-kecilan kita dibayarnya 1 dolar atau setengah sen atau bahkan 5 sampai 10 sen tapi pendapatannya itu kita dapetin bisa rutin ya tiap jamnya jadi kalau misalkan kita mau rutin ngerjain dalam 1 jam itu kita bisa dapet 10 sen misalkan kalau kita kerjain rutin dalam 10 jam itu kita bisa dapet 1 sampai 2 dolar per harinya dan itu gak mesti nunggu pekerjaan seperti di Latium ataupun di Fiverr kita bisa langsung ambil pekerjaannya dan kerjain kalau misalkan kita merasa sanggup jadi gitu ya teman-teman caranya itu simple banget buat kalian yang mau coba silahkan langsung coba aja langsung daftar klik linknya yang ada di bawah atau kalian bisa langsung buka aja di browser dan langsung klik atau ketik klikworker.com oke jadi sekian info dari gue hari ini dari Mai Jun Tarlanda Sinaga mengenai cara menghasilkan uang dari internet melalui klikworker.com kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya oke sampai ketemu di video selanjutnya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax